Sinar matahari yang kita lihat setiap hari menjadikan bumi terang-menderang. Namun dibalik itu sejumlah kota di dunia seakan-akan sinar mataharinya enggan terlihat. Menjadikan kota-kota tersebut tampak selalu gelap. Meskipun kita ketahui, matahari merupakan pusat kehidupan yang cukup penting. Beberapa kota di dunia sepertinya lebih sering diselimuti kegelapan dan suhu ekstrim. Nah, kota apa saja kah itu? Berikut ini 10 kota tergelap di dunia. Inuvik, Kanada Kita mulai dari kota Inuvik, Kanada. Nah, pada tahun 2021, kota ini berpenduduk 3.137 jiwa dan terletak di wilayah barat Laut Kanada. Kota ini mengalami periode malam kutub hampir 50 hari lamanya, dimana matahari tidak terbit sama sekali. Dan biasanya fenomena ini berlangsung dari akhir November hingga pertengahan Januari. Meskipun penduduknya masih bisa menikmati senja selama beberapa jam di tengah hari, tetapi sebagian besar langit kota Inuvik ini adalah kegelapan. Namun sebaliknya, pada musim panas tiba, Univik mengalami siang selama 54 hari lamanya. Dalam artian nih guys, matahari tidak terbenam. Nah, pertanyaannya, gimana ya umat Islam jika menunaikan puasa? Gak usah khawatir ya, sebab mayoritas ulama menyatakan, Muslim yang berada di wilayah dengan kondisi alam seperti Inuvik ini, mengikuti durasi berpuasa di Mekah atau negara timur tengah terdekat. Sungguh pengalaman siang dan malam yang sangat unik ya guys. Burrow, Amerika Serikat Next ada kota Burrow, kota yang terisolasi dan letaknya ada di bagian utara negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang menghuni kota ini hanya sekitar 4 ribuan jiwa. Kota Burrow juga selalu tertutup selju, sebab letaknya yang berada di wilayah paling utara dunia. Di samping itu, kota ini dikenal sebagai kota tanpa matahari. Pada musim dingin, kota ini tak akan mendapat cahaya matahari seperti biasanya. Hal ini disebabkan oleh kemiringan poros bumi. Keadaan tanpa matahari ini berlangsung selama berminggu-minggu, lebih tepatnya 2 bulan atau 60 hari. Meskipun begitu, bukan berarti kota Burrow ini diselumuti gelap selama 24 jam. Pada waktu siang, sinar matahari tak seterik biasanya, melainkan seperti sinar matahari di waktu senja. Junior Amerika Serikat Ibu kota negara bagian Alaska ini hanya mendapat sinar matahari selama 1540 jam per tahunnya. Pada musim dingin, matahari terbit sangat lambat dan terbenam sangat awal. Hal ini menciptakan suasana malam yang panjang. Kegelapan di kota ini terjadi pada musim dingin yang berlangsung dari Desember sampai Februari. Nah, pada titik tergelap, matahari biasa terbit pada pukul 10.30 pagi dan terbenam pada pukul 13.00. Meski begitu, Juno ini akan menyuguhkan keindahan Aurora Borealis di atas langit malam. Sangat eksotis deh pokoknya. Nah, sementara di musim panas, matahari bakal bersinar hampir 24 jam penuh dan menciptakan hari-hari panjang yang cerah dengan pemandangan spektakuler pegunungan dan gletset. Hmm, keren ya? Hammerfest, Norwegia Selanjutnya ada Hammerfest. Kota ini terletak di bagian ujung utara Norwegia dan memiliki penduduk 10.000-an lebih. Hammerfest juga terletak di lingkaran arktik sehingga mengalami fenomena malam kutub selama beberapa bulan dalam setahun. Tepatnya pada musim dingin, matahari akan terbit pada pukul 11 siang dan terbenam lagi pada pukul 2 siang. Ini berarti kota Hammerfest hanya meraih sinar matahari 3 jam saja dalam sehari. Sehingga kota Hammerfest pun dapat menciptakan fenomena alam macam Aurora Borealis yang dikelilingi landscape alam yang asri. Nah, sebaliknya pada musim panas, bulan April sampai Agustus, kota ini selalu disinari matahari selama 24 jam. Jadi, pada saat tengah malam kota ini masih terlihat seperti siang. Next ada Longyearbyen. Kota ini masih berada di Norwegia dan memiliki populasi lebih dari 2.000-an jiwa. Kota ini juga terletak paling utara Norwegia yang berjarak kurang lebih hanya sekitar 800 mil dari kutub utara. Karena itu, kota Longyearbyen ini menjadi kota yang bakal mengalami polar naik, yakni peristiwa malam yang berlangsung selama lebih dari 24 jam dan berlangsung selama 4 bulan lamanya. Dimulai pada pertengahan November sampai awal Maret. Nah, hal ini disebabkan pada periode waktu tersebut, bumi di langit kota Longyearbyen akan menghalangi matahari untuk menyinari tempat-tempat di wilayah kutub ini. Penduduk di sana mungkin udah pada bosan lihat fenomena macam ini ya guys. Kita yang belum mengerasai pasti excited ingin melihat hal tersebut. Hmm, bukan begitu guys. Tromsø, Norwegia Lalu ada Tromsø, lagi-lagi masih berada di negara Norwegia. Kota ini memiliki penduduk lebih dari 60.000-an jiwa. Kota Tromsø juga mengalami fenomena kegelapan total dari November sampai Januari. Hal ini terjadi karena kota Tromsø berada di lingkaran Artik Kutub Utara. Kita juga bakal melihat malam selama 24 jam non-stop selama 2 bulan. Hmm, gak bisa nyuci tanpa punya pengering pakaian ya guys. Nah, sebaliknya pada pusing panas di kota Tromsø, sinar matahari akan terlihat selama 24 jam penuh dari Mei hingga Juli. Namun, triknya tak begitu menyingat ya guys. Murmans, Rusia Next ada Murmans, salah satu kota besar di bagian barat Laut Rusia yang secara geografis berada di lingkaran Artik Utara dan berbatasan dengan Norwegia. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di kota ini mencapai 267.422 jiwa. Nah, kota ini juga salah satu kota tergelap di dunia. Pada waktu musim dingin, kota ini bakal diselimuti oleh kegelapan selama 40 hari lamanya. Karena tidak disinari matahari, kota ini diperkirakan hanya menerima sekitar 1.715 jam sinar matahari per tahunnya. Di samping itu, saat musim dingin, suhu di kota ini pun bisa mencapai minus 10 derajat Celcius. Hmm, benar-benar bisa bikin tubuh membeku ya guys. Yusno-Kuris, Rusia Berikutnya ada Yusno-Kuris. Kota ini masih terletak di Rusia dan memiliki populasi pada tahun 2022 berjumlah 5.751. Nah, kota ini terletak di kepulauan Kuril yang dekat dengan Jepang dan secara geografis berada di lingkaran Artik. Pada musim dingin, kota ini bakal diselimuti kegelapan berhari-hari selama 24 jam. Karena itu, kota Yusno-Kuris juga hanya menerima sinar matahari selama 1.662 jam dalam setahun. Intensitas cahaya matahari yang sangat rendah, mau tak mau membuat warganya harus bergantung pada cahaya buatan untuk beraktivitas di sektor tertentu. Situasi yang menimbulkan kerasaan juga ya guys. Regjavik, Islandia Selanjutnya ada Regjavik. Kota ini terletak di barat daya Islandia dan memiliki populasi pada tahun 2023 mencapai 139.875 jiwa. Nah, pada musim dingin, kota Regjavik ini hanya dipapar sinar matahari selama 6 jam dalam sehari. Karena itu diperkirakan dalam setahun, kota Regjavik hanya mendapat sinar matahari selama 1.322 jam saja. Peristiwa ini terjadi seperti yang sudah mimin singgung sebelumnya, karena kota Regjavik juga secara geografis berada dekat lingkaran artik, yakni sekitar 64 derajat utara, di mana kemiringan sumbu bumi mempengaruhi sudut matahari. Kiruna, Sweden Terakhir ada Kiruna, salah satu kota paling utara Sweden yang juga dianggap sebagai kota tergelap di dunia. Kota ini hanya mendapat sinar matahari selama 1.680 jam per tahunnya dan terkenal sangat gelap pada musim dingin. Sebab pada musim dingin yang berlangsung di bulan Desember, terjadi fenomena polar night, yakni kondisi di mana 24 jam tak akan muncul sinar matahari. So, begitu berarti yang namanya mentahari di wilayah seperti ini. Nah, dari kota-kota yang mimin sebutkan di atas, ada lagi nggak kota tergelap yang kamu tahu? Jika ada, komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers!